Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, pada video kali ini, saya akan membahas mengenai penyederhanaan konteks free grammar. Oke, jadi untuk dapat menyederhanakan konteks free grammar itu sendiri, ada beberapa tahap yang perlu kita lakukan. Yaitu, yang pertama kita harus mengetahui teknik penghilangan produksi useless, kemudian teknik penghilangan produksi unit, dan teknik penghilangan produksi epsilon, atau ini ya, simbol kosong ya. Oke, jadi tujuan penyederhanaan CFJ itu sendiri adalah untuk melakukan pembatasan ya. Kenapa harus dilakukan pembatasan? Karena agar tidak dihasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tak perlu, atau aturan produksi yang tidak berarti. Jadi, jangan sampai misalnya seperti ini. Sebenarnya aturan produksinya cukup tiga aturan saja, tapi karena terlalu berbelit-belit, akhirnya menjadi sepuluh aturan. Jadi, itu kan adalah langkahnya tidak efisien. Sehingga perlu dilakukan penyederhanaan hingga diperoleh jumlah aturan produksi atau bentuk aturan produksi yang paling efisien. Oke, contoh satu, dimisalkan terdapat tata bahasa bebas konteks atau CFJ dengan simbol awal S sebagai berikut. Di sini, teman-teman bisa lihat, jadi di sini adalah di ruas kiri. Ingat kembali bahwa aturan produksi ruas yang berada di sebelah kiri itu adalah yang memproduksi dan di ruas kanan adalah yang diproduksi atau hasil produksi. Oke, aturan ini dibaca S menghasilkan A besar, B besar, atau A. Saya ulangi, S menghasilkan A besar, B besar, atau A. Jadi, sama saja kalau saya mengatakan bahwa S menghasilkan A besar, B besar, dan S menghasilkan A kecil. Oke, jadi di sini ada dua aturan, S menghasilkan A besar, B besar, atau A kecil, dan A menghasilkan A kecil. Nah, jika kita lihat dari dua aturan produksi ini, maka aturan produksi S menghasilkan atau S menurunkan AB, itu tidak berarti sebab B tidak memiliki penurunan, sehingga tidak akan tercapai pola di mana semua hasil turunannya berupa simbol terminal. Padahal, tujuan diturunkannya aturan ini adalah agar kita dapat menemukan pola dengan simbol terminal secara keseluruhan. Oke, contoh dua. Misalnya ada aturan produksi seperti ini. Oke, S menghasilkan A, A menghasilkan B, B menghasilkan C, C menghasilkan D, dan D menghasilkan A kecil atau A besar. Nah, jika kita lihat dari aturan produksi ini, ini kelemahannya adalah jalur produksi yang dihasilkan terlalu panjang. Hanya untuk menghasilkan S, menghasilkan A. Ini, S menghasilkan A, terus A menghasilkan B, B menghasilkan C, C menghasilkan D, dan D menghasilkan A. Ini terlalu panjang prosesnya. Kemudian, produksi D menghasilkan A, ini, ya, itu menambah kerumitannya lagi. Karena ketika D diproduksi, di, apa istilahnya, diproduksi kembali, maka ini akan berulang terus. Ya kan? Hanya untuk memperoleh simbol terminal ini. Jadi, ini sebenarnya bisa disederhanakan hingga beberapa baris perintah saja. Maksud saya, beberapa baris aturan produksi. Yang akan kita pelajari di pembahasan berikutnya, ya. Nah, jadi, konteks free grammar itu sendiri dapat disederhanakan dengan cara berikut, ya. Penghilangan produksi useless, penghilangan produksi unit, dan penghilangan produksi epsilon. Apa itu produksi useless, apa itu produksi unit, dan apa itu produksi epsilon? Akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Nah, jadi, ini adalah pengantar, ya, untuk masuk ke dalam ketiga materi ini. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.